Hai hai Pinats Gang! Mungkin hiu bukanlah hewan laut yang asing bagi manusia ya? Bagian tubuhnya yang ramping plus moncongnya yang besar bikin ikan ini mudah dibedakan dari hewan laut lainnya. Banyak banget spesies hiu yang tinggal di lautan. Tapi mungkin kamu belum pernah lihat hiu mengerikan yang akan TSP bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada spesies hiu dengan tubuh mungil. Kalau kamu ngeliat perilakunya bakal mengingatkan kita sama pribahasa kecil-kecil cabai rawit. Iya, soalnya meskipun badannya mungil, hiu ini cukup menyeramkan banget loh guys. Namanya adalah hiu pemotong kue atau cookie cutter shirt. Dia mendapatkan nama itu bukan karena hobi memakan kue ya? Tapi karena hiu ini memiliki perilaku makan yang aneh sekaligus menakutkan. Setiap habis selesai gigit mangsanya, dia bakal ninggalin bekas luka berbentuk bundar berukuran 6 cm. Bekas luka ini bentuknya mirip seperti adonan kue yang baru saja dilubangi memakai cetakan pemotong kue. Makanya dia dikasih nama seperti itu. Ia sama seperti hiu lainnya yang memakan daging, tapi ia sangat ditakuti oleh ikan-ikan di laut. Gimana enggak, hiu yang panjangnya tuh nggak sampai 60 cm, tetapi malah berani menyerang hewan berukuran besar. Bisa ikan tunak, bawa laut paus, lumba-lumba, bahkan hiu putih besar yang terkenal amat ganas, dia berani memangsanya. Selain itu, dia sebenarnya nggak memangsa manusia, tapi ada kasus langka yang dialami oleh Mike Spalding, di mana tanpa sengaja hiu memakan bagian tubuhnya saat ia sedang berenang di Hawaii. Tuh, serem banget ya, gengs. Nggak kebayang deh kalau ampe digigit hiu satu ini. Wah, bisa jadi kue beneran nih. Selanjutnya ada yang nggak kalah menarik, yaitu hiu goblin. Hiu ini sangat khas banget, soalnya tubuhnya agak berwarna merah muda gitu, guys. Bukan karena emang terlahir dengan warna seperti itu, ya. Hal itu disebabkan karena pembuluh darahnya bersinar melalui kulitnya yang tembus cahaya. Ya, pas lahir tuh panjang hiu goblin sekitar 80-100 cm. Nih, saat beranjak dewasa, yang jantan ukurannya bisa mencapai 260-380 cm lho. Terus, kalau hiu goblin betina, ukurannya agak lebih besar daripada yang jantan. Dia berukuran sekitar 420 cm, bahkan ada yang bisa berukuran 620 cm. Meski hiu goblin hanya memakan ikan-ikan kecil, tapi saat memaksa dalam jarak jauh, rahangnya yang panjang bikin dia terlihat seperti predator laut yang mengerikan. Gimana? Kalian ada yang pernah lihat hiu yang satu ini? Nah, selanjutnya aku mau kenalin kamu sama hiu yang gak kalah aneh dan bentuknya juga cukup menyeramkan nih, guys. Namanya adalah hiu hantu. Hiu ini merupakan ikan purba. Sama seperti namanya, hiu hantu punya bentuk yang menyeramkan dan aneh. Nah, ada fakta yang menarik nih, guys. Ternyata, hiu hantu sebenarnya bukan hiu sungguhan. Meski mirip banget sama hiu, tapi hiu hantu merupakan kelompok ikan kameras, ikan bertulang rawan dalam kelompok ordo kamer farms. Hal itu emang sempat bikin para ilmuwan bingung nih. Karena ikan purba ini melakukan evolusi penampilan yang cukup membingungkan. Bentuknya panjang dan giginya runcing mirip tikus. Emang alam itu rahasia ilahi banget ya, gengs? Itu para ilmuwan aja sampai bingung pas meneliti hewan purba satu ini. Kalau hiu tadi hidupnya di laut yang dalam, hiu kali ini beda, guys. Karena dia hidup di air tawar. Hati-hati kalau kamu bertemu dengan hewan yang satu ini, ya. Namanya adalah hiu gergaji. Kalau orang bule sih, nyebutnya large to joefish. Kalau di Indonesia, dia adalah hewan endemik yang hidupnya di Danau Sentani, Papua. Seperti namanya, bagian mulutnya tuh agak panjang dan gigi-giginya berjejer di moncongnya yang panjang. Secara morfologi, panjang hiu ini bisa mencapai 7 meter. Dia punya 14 sampai 22 gigi di setiap moncongnya. Hmm, cukup unik ya. Tapi sayangnya, berbagai aktivitas penangkapan hiu yang gak terkontrol di Indonesia. Bikin hiu gergaji ini terancam punah. Nah guys, itu dia beberapa hiu yang bentuknya unik. Bahkan ada yang jarang terlihat di lautan. Mana nih yang menurut kamu paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like video ini. Share juga ke teman-teman kamu ya. See you in the next video. Bye guys!